Halo, pemirsa APS TV dimanapun Anda berada khususnya para calon pendaftar CPNS 2019 Pasti kalian sudah tahu kabar gembira ya, tanggal 28 Oktober 2019 kemarin sudah diumumkan oleh BKN bahwa akan ada pendaftaran dari CPNS 2020 nanti tesnya ya akan dibuka mulai tanggal 11 November ingat 11 November 2019 kalian sudah bisa membuka atau mengirimkan aplikasi tetapi sebelum Anda mengirimkan aplikasi, langkah lebih baik untuk like, share, and subscribe video ini teman-teman semua berdasarkan survei dari sebuah lembaga bimbingan belajar atau training untuk persiapan CPNS ternyata dari 100% pendaftar CPNS sebelum-sebelumnya 82% adalah mereka hanya ingin coba-coba saja jadi ada 82% itu coba-coba saja dan 18% yang serius persiapan ya tentunya kalau coba-coba kemungkinan untuk diterima itu peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan yang serius benar-benar persiapan dari administrasi sampai tes wawancara atau tes air ini survei, artinya apa teman-teman semua bahwa CPNS itu tidak bisa coba-coba CPNS itu harus dipersiapkan secara matang yang 80% tadi harus dengan serius bagaimana untuk bisa serius? ada beberapa cara yang pertama Anda harus benar-benar persiapkan administrasi ya administrasi ini harus benar-benar dipersiapkan jangan sampai ada salah sedikit pun besarnya file dan lain sebagainya jadi administrasi harus disiapkan benar-benar dan teman-teman juga harus pantau bagaimana memilih informasi bagaimana pendaftarnya banyaknya berapa itu harus benar-benar dipantau agar teman-teman pilih itu persaingan tidak begitu ketat kemudian teman-teman semua mau tidak mau teman-teman harus persiapkan bahwa tes SKD atau CAT SKD itu bisa dipelajari sekali lagi bisa dipelajari tidak serta-merta karena keberuntungan karena disitu ada trik-trik bagaimana kita mengerjakan dengan cara yang cepat pengalaman saya dulu ikut bimbingan belajar itu bisa ditempuh tetapi kalau teman-teman tidak sempat atau tidak ada biaya untuk ikut bimbingan belajar teman-teman bisa pelajari setiap hari ya setiap hari buka buku dan disitu sudah ada trik-triknya sebenarnya untuk mengerjakan itu jadi teman-teman semua mitos keberuntungan itu menurut saya sangat kecil sekali dalam pendapatan JPNS tetapi teman-teman harus serius kerja keras kerja cerdas dan tentunya berdoa agar Tuhan ya agar Allah SWT bisa mengabulkan doa kita terutama doa orang tua kita yang mungkin lebih dikabulkan lebih mustajak jadi teman-teman semua kalau teman-teman hanya mengandalkan keberuntungan saya ya katakan keberhasilan untuk diterima JPNS itu sangatlah sedikit untuk itu mumpung ini masih ada waktu mungkin perkiraan tesnya di bulan Januari 2020 ini kan pendaftarannya baru tanggal 11 November sehingga itu teman-teman harus persiapkan secara matang bagian 18% adalah bagian dari teman-teman jangan teman-teman ambil bagian yang 82% yang tanpa persiapan hanya daftar kalau diterima Alhamdulillah kalau tidak diterima ya nasib itu tidak ada dan sekali lagi teman-teman semua bahwa tes JPNS kali ini atau beberapa tahun kebelakang tidak ada titip-titipan anaknya Presiden saja gagal anaknya Diljen saja gagal di tes CAT jadi kalau ada orang yang menawarkan uang maka tolak tidak ada sekali lagi ada orang yang menawarkan uang agar Anda diterima maka lebih baik ditolak terus apa yang harus Anda lakukan? lakukan persiapan secara matang lakukan persiapan secara matang belajar soal-soal sebanyak mungkin setiap hari berdoa saya yakin insya Allah kalau nilai administrasi Anda lancar di tes administrasi maka Anda akan diterima menjadi ASN di 2020 oke ikuti saran saya persiapkan dan menjadi bagian dari 18% ikuti bimbel kalau perlu atau belajar mandiri semoga teman-teman semua bisa diterima di ASN 2020 oke kembali lagi nanti bersama HBS TV disini Anton Semat akan mengupas kembali terkait dengan CPNS 2019-2020 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati